Pemirsa akibat hanya terus dijanjikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Moro Jambi terkait legalitas kooperasi perkebunan kelapa sawit bersatu arah maju di wilayah kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi. Ratusan anggota kooperasi mendatangi kantor kejaksaan negeri Moro Jambi, kedatangan anggota kooperasi sempat emosi dan kecewa karena bupati tidak hadir dan hanya diwakili oleh kepala bagian hukum pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Salah satu anggota kooperasi bersatu arah maju atau BAM di wilayah kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Moro Jambi, kami siang kecewa terhadap pihak bupati Moro Jambi yang sebelumnya berjanji akan hadir dalam acara pengesahan kepengurusan kooperasi tersebut. Pasca hasil rapat luar biasa merubah kepengurusan kooperasi yang lama karena dipandang kepengurusan yang lama itu tidak berpihak pada kesejahteraan anggotanya, terutama yang telah tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, yang diserahkan oleh Presiden Jambowi tahun 2018 silam di hutan kota Jambi. Ketua Kooperasi Bersatu Arah Maju, Domi, mengatakan dirinya menolak tawaran pemerintah Kabupaten untuk membentuk tim terpadu dari pemerintah setempat. Bahkan dirinya menunjukkan SK pengelolaan lahan hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi tahun 2018 lalu. Harapan kami, Pak, memang kan pemerintah memang mengawal, tapi sampai saya dikawal itu mana, Pak? Tidak ada buktinya, Pak. Ini, Pak, SK-nya, Pak, buktinya. Jadi ini, Pak, ini SK dari Bapak Presiden Jokowi di Tanubul Pamplas, Pak. Kami mengambil bukti SK, Pak, ada udangnya juga, Pak. Tapi kenapa kami telah mengambil bukti SK-nya tidak merupakan hak? Pihak pemerintah Muarajambi dalam hal ini, Gurtam, selaku kabak hukum pemerintahan Muarajambi juga menjelaskan bahwa Bupati Muarajambi banyak kesibukan dan ada kegiatan sehingga tidak hadir dalam acara ini. Namun pihaknya berjanji akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut. Sementara itu, Kasintel Kejaksaan Negeri Muarajambi Susilo menjelaskan, Pihak Kejari Muarajambi akan kawal tentang masalah ini agar segera tuntas dengan masyarakat. Hingga saat ini ratusan anggota kooperasi yang ada di Kabupaten Muarajambi belum bisa menikmati hasil lahan perkebunan kelapa sawit yang diamanahkan pemerintah pusat tersebut. Tim Liputan Cek TV melaporkan.